Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, aku mau nge-unboxing Plus review webcam baru dari Razer Namanya Razer Kio Pro Nah, sebelum kita lanjut ke Spesifikasi barang-barangnya, mendingan kita Unboxing dulu, yuk sekarang juga Nah, jadi ini penampilannya pas udah dipasang ke PC aku guys Lebih lucu gitu sih sebenernya Bentuknya kayak Lensa kamera di atas PC gitu loh Sekarang lanjut ke Spesifikasi dari Razer Kio Pro ini Nah, yang pertama itu adalah High Performance Adaptive Light Sensor Yang artinya, kalau misalnya Webcam ini masih di low light Ya bakalan tetap menangkap gambar yang masih Lebih bagus, terus yang kedua itu Webcam ini Resolusinya 1080p Dan 60fps Nah, bedanya 30fps Sama 60fps itu apa sih? Kalau 60fps itu Lebih smooth gitu gerakannya Kalau 30fps mungkin masih kayak kamera HP Rada-rada patah-patah gitu Terus abis itu, yang ketiga ada fitur HDR Jadi, kurang lebih warna-warna yang ditangkap sama webcam ini Bakalan lebih vibrant dan lebih bagus Pokoknya lebih colorful gitu lah istilahnya Yang keempat adalah webcam ini Ini juga ada wide angle lensnya Jadi, kalau white tuh kurang lebih Ya, white tuh ya itu Maksudnya kurang lebih kayak Apa ya? Penangkapan gambarnya tuh kayak lebih lebar daripada biasanya gitu loh Kalau white, white lens Kayak kamera-kamera kece gitu Yang ada white lensnya gitu Nah, webcam ini udah ada white lensnya Terus abis itu juga webcam ini tuh kayak bener-bener fleksibel banget Tuh kalian lihat Kayak bisa diputur kemana-kemana gitu loh guys Dan ini pun juga bisa dicopot sih sebenernya Tunggu Itu bisa dicopot Kayak ada mount-nya gitu Tapi juga bisa di mount ke tripod apapun gitu loh Sebenernya ini juga ada sih di bawah tripod-tripotannya inilah Di bawah mount-mountnya inilah pokoknya Tentang tripod deh, maaf Tentang tripod ya guys ini ya Plus yang paling interesting adalah Kaca dari webcam ini tuh lensanya itu terbuat dari Gorilla Glass Nah, Gorilla Glass itu soalnya Menurut saya tahu aku tuh kayak Ya kayak apa ya namanya ya Yang kalian tahu itulah yang Gorilla Glass Untuk tempered glass segala macam Pake Gorilla Glass gitu-gitu kan lebih bagus gitu ya Lebih tangan banting Lebih gak cepet lecet segala macam gitu ya guys Oke, gak usah lama-lama lagi Yuk, mendingan kita langsung coba aja webcam-nya di PC aku guys Nah guys, jadi ini tampilannya Kalau misalnya lagi streaming Kalau misalnya di OBS tuh ya kayak begini lah kurang lebih Abis itu aku juga mau cobain sih Kalau misalnya di low light itu katanya dia claim Bakal tetap lebih bagus gitu Oke, katanya bakal tetap lebih bagus hasil gambarnya gitu Jadi kita mending coba aja langsung Jadi nanti aku bakalan Matiin lampuku Jadi aku cuma nyalain lampu LED aku ya guys Nah guys, jadi ini hasil gambar webcam-nya Kalau misalnya lagi gelap-gelapan kayak gini Ini kan cahayanya kurang banget Ini cuma dari desktopku doang Karena ya terang kan Wobaburku ya wobaburku ini gitu Terus abis itu Aku sih ya masih oke-oke aja sih Soalnya kadang aku juga suka streaming di malam hari Terus aku tuh suka matiin lampu Terus cuma nyalain LED-ku doang Terus terus streaming-nya itu kan kayak Ya kayak nyaman aja gitu loh Maksudnya kayak Apa? Vibes itu kalau misalnya lampu gelap Terusnya cuma LED-nya di dalam tuh kayak Vibes-nya tuh enak gitu Terusnya kadang aku masih kayak streaming Gelap-gelapan Terus itu menurut aku gambarnya tuh kayak masih oke Dan masih bagus gitu loh Cuman emang ini agak-agak kayak Grainy-grainy gimana gitu guys Ini begitulah kurang lebih Terus itu aku mau tunjukin ke kalian Gimana kalau misalnya aku pakai green screen Jadi chroma key-nya dinyalain Nah back with me again Nah sekarang aku mau tunjukin ke kalian tampilannya Kalau misalnya pakai green screen tuh gimana sih gitu kan Nah terus ini saking white-nya Ini sampai kayak tembokku keliatan gitu sih Jadi harusnya nih Kalau misalnya aku pakai webcam yang lain ya Enggak white lens itu ya guys Jadi itu kayak kurang lebih Ya aku gak sampai keliatan Sampai ketembak-tembok gini sih Jadi kayak disini doang Gitu gitu Kayak seginilah Kayak seginilah kurang lebih Jadi pas sama green screen aku gitu Soalnya kan ya Green screen-nya katanya-katanya Lebar banget ya Coba aku kasihin filter dulu Kayak gini Potong dulu layarnya Biar lebih rapi Jadi kurang lebih tampilannya kayak gini guys Deng Menurut aku cucu banget sih nih Kalau misalnya buat kalian yang streaming-streaming Para streamer Atau gak kalian bikin Bukan streamer juga Misalnya kalian bikin review-review apa Nah gitu Yang membutuhkan webcam gitu ya guys Terus habis itu juga Aku ini udah oke banget sih Nah terus habis itu Mungkin beberapa dari kalian Bertanya-tanya harganya berapa sih Nah harganya ini tuh Harga 200 dolar Jadi kalau misalnya udah masuk ke Indonesia Harganya tuh jadi 2,8 juta Atau gak 3 juta sih seharusnya Seharusnya ya Tapi ya di website masih tertulis Harganya 200 dolar Jadi kalau misalnya dikursin Dirupiahin kurang lebih Harganya hampir 3 juta Nah terus habis itu mungkin Buat kalian yang misalnya Mau bandingin sama webcam lain Menurut aku ini udah oke banget Karena Dia ada white lens Habis itu dia ada fitur HDR Dan segala macem Bisa kalian setting juga Kayak gimana gitu Tapi itu juga hasil gambarnya juga Ini udah bagus banget Untuk 1080 Dan plusnya itu adalah Dia tuh 60 fps Jadi kayak Bener-bener smooth aja gitu guys Kalau misalnya Mungkin kalian kayak mikir Aduh webcam warga segini Bisa dapet 4K Ya percaya lah guys Webcam 4K itu gak terlalu Aku gak terlalu berguna ya Karena ya webcam ya Kalian cuman menampilkan Muka kalian seperti ini doang Jadi gak perlu Bagus-bagus banget Oke jadi sekian dulu Review dari aku Semoga kalian teracuni Sama aku ya guys Soalnya ini webcamnya bagus banget sih Menurut aku Aku suka banget Dan aku tetap kali pake ini Buat live stream Jadi gak pernah aku ganti-ganti lagi Kayak aku gak bakal balik lagi Ke webcam malam aku gitu loh Padahal pakai malam aku tuh lumayan Ya lumayan bagus Tapi menurut aku ya Ini lebih bagus-bagus lagi Karena hasil gambarnya Aku lebih puas Pertama Razer Q Pro yang ini Terus abis itu Thank you banget Yang udah nonton Video review-reviewan aku ini Plus jangan lupa Untuk subscribe Sama live video ini Dan komen di bawah Kalau misalnya kalian Mau video unboxing Sama review kayak gini juga guys Thank you so much for watching Bye-bye